Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Batang Samo Jaya Lele Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu apapun Baiklah sebelum kita lanjutkan video ini Bagi rekan-rekan yang baru mampir Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video kita ini Baiklah pada video kali ini kita akan mengupas bagaimana cara mengobati lele moncong putih Maksudnya disini bibit lele yang terkena penyakit moncong putih Penyakit moncong putih ini disebabkan oleh jamur Yang biasanya itu menyebabkan bibit-bibit lele kita itu akan banyak mati Sebisa mungkin yang mati itu kita buang Sehingga tidak menular kepada lele-lele yang lain yang masih hidup Baiklah supaya rekan-rekan tidak gagal faham Jangan di skip video ini Tonton sampai habis video ini Oke baiklah langsung saja bagaimana cara yang harus kita lakukan Apabila bibit-bibit lele kita banyak yang mati Dan untuk melakukan pengobatannya Cara yang pertama yang harus kita lakukan Yaitu buang ikan-ikan yang mati Dari dalam kolam tersebut Biasanya bibit lele yang sudah terkena itu Banyak yang mati Sebelum terlanjur Kita rugi besar Alangkah baiknya Segera dibuang bibit-bibit yang mati tersebut Kemudian setelah bibit-bibit yang mati tersebut dibuang Kuras air Di kolam tersebut Supaya kita dapat membuang bibit-bibit lele yang lebih tersebut Kemudian Nah setelah Dikuras Semuanya Apakah ini Ya maksudnya ini bukan semua Tapi ada tersisa sedikit Air Untuk Lele-lele yang Masih hidup Kemudian Isi kembali Air kolam tersebut Pengisian air kolam tersebut Yaitu Kembali Seperti semula Itu sekitar Lebih kurang 50 cm Karena Ukuran segitu Dikarenakan Bibit-bibit kita Masih kecil Jika terlalu banyak airnya Maka Bibit-bibit tersebut Akan kecapekan Itu terlalu dalam airnya Setelah air sudah diisi kembali Kepada posisi semula Barulah Kita lakukan Pengobatan Pengobatan lele itu Dengan Cara Yang kami Bilangkan pada Awal video tadi Yaitu Cara Mengobati lele Muncung putih Bahan-bahan Yang dipergunakan Yaitu Satu Tiga Helai Daun Pepaya Dua Tiga Buah Pil Super Tetra Cara Pengaplikasian Bahan-bahan tersebut Yaitu Tiga Helai Daun Super Tetra Diblender Kemudian Ditambahkan Air secukupnya Kemudian Campur Dengan Tiga Buah Pil Super Tetra Yang sudah Disediakan Tadi Setelah Bahan-bahan Tersebut Diaduk Kemudian Tebarkan Kedalam Kolam Yang sudah Kita isi Air Tersebut Ini Yang kami Lakukan Ini Merupakan Pengalaman Kami Pada Kelompok Batang Samo Jaya Lele Yang terletak Di dosun Batang Samo Hilir Desa Sukamaju Kecematan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Dan Insya Allah Dalam Beberapa Hari Setelah Dilakukan Pengobatan Tadi Alhamdulillah Lele Lele Tersebut Bibit Bibit Tersebut Muncung putihnya Hilang Kemudian Bibit Bibit Tersebut Kembali Sehat Dan Bisa Seperti Biasanya Tanpa Ada Penyakit Lagi Ini kami Lakukan Alhamdulillah Untuk Tahap Pertama Kemarin Dan Alhamdulillah Berhasil Jadi Bagi Bagi Rekan-rekan Yang Mau Mencoba Dengan Cara Yang Kami Sebut Tadi Silahkan Mencoba Mudah-mudahan Berhasil Kami Alhamdulillah Sudah Menemukan Hasil Yang Sangat Memuaskan Dengan Pengobatan Yang Kami Lakukan Tersebut Baiklah Demikianlah Video Kali Ini Terima Kasih Bagi Rekan-rekan Yang Sudah Menonton Video Kami Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Mencoba Bagi Rekan-rekan Semua Oke Baiklah Demikian Untuk Video Kali Ini Tunggu Video Kami Selanjutnya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh